Ya Roso, orang yang salah tuh yang gimana sih? Jawaban beliau tuh simple, jelep. Apa tuh? Orang yang ngerasa benar. Jadi kalau kamu udah ngerasa benar, kamu salah berarti gitu. Oke, oke. Karena kalau udah... Aku salah berarti aku salah. Karena kalau udah ngerasa benar, ada kecenderungan untuk merasa paling benar. Oke. Dan once kita ngerasa paling benar, semua knowledge apapun itu akan berhenti. Iya, iya. Stop. Kita akan get stuck gitu. Jadi jangan ngerasa benar gitu. Karena sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu. That's ya. Setuju. Itu poin. Berarti ini tadi udah bukan tiga ya, banyak ya sebetulnya. Kayaknya udah ke-6 deh ya. Nggak, tadi jadi ada minta tiga. Tiga nasihat atau ilmu, tapi itu ke-6 itu dulu. Nggak, maksudnya tiga kan. Manarofa Nafsa, Semesta, Hoirunas Anfowomenas. Untuk melayani. Kalau penulis tuh ngomong tiga, tapi ada... Panjang satu buku. Nah, tapi poin yang paling tinggi sih buat saya ya, Mbak Ditya. Mau kita belajar agama, filsafat, science, apapun, whatsoever, terserah karena itu adalah jembatan gitu. Tapi at the end of the day, point of view dari hidup buat saya, meaning of life adalah memberikan kontribusi kepada society. Jadi mau sehebat apapun kamu, mau sekeran apapun kamu, nggak ada kontribusinya, sorry ya gitu. Quote-en-quote gitu. Makanya bahasa Nabi Muhammad itu, Hoirunas Anfa Uhum Linas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lain gitu. Jadi mau religius banget misalnya, hajinya sering gitu, umrohnya sering tapi pelit gitu misalnya. Ya, nggak main sih gitu. Oh nggak main. Quote-en-quote. Oke. Jadi poinnya adalah, apa sih manfaat kita? What the legacy gitu? Legacy yang akan kita berikan gitu. Karena saya rasa kita akan menyimpan satu legacy bukan buat hanya kita gitu. For the next generation. Karena kalau mau merubah generasi sekarang yang ke belakang, PR kayaknya. Oh iya Pak T. Super PR gitu. Kan selalu baru? Selalu baru. So that's why we're preparing for the next generation better gitu. Jadi, bermanfaat sih. Itu poin. Nah, jadi kira-kira Kak Abumar lo sudah bermanfaat belum? Belum sih. Gini aja belum gitu ya? On going process. Gini aja belum ya gitu. Nggak, nggak. Saya selalu ingat satu statement gini. Saya nge-refer ke sini nggak apa-apa ya? Oke. Tapi nanti kita akan lihat dari sudut pandang yang lain. Jadi ada salah satu statement atau percakapan yang asik antara seorang sahabat sama Rasulullah tuh gini. Ya Rasul, orang yang salah tuh yang gimana sih? Jawaban beliau tuh simple, jelep. Apa tuh? Orang yang ngerasa benar. Oh. Jadi kalau kamu udah ngerasa benar, kamu salah berarti gitu. Oke, oke. Karena kalau udah... Aku salah berarti aku salah. Karena kalau udah ngerasa benar, ada kecenderungan untuk merasa paling benar. Oke. Dan once kita ngerasa paling benar, semua knowledge apapun itu akan berhenti. Stop. Kita akan get stuck gitu. Jadi jangan ngerasa benar gitu. Karena sebanyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu. That's ya. Setuju. Itu poin. Berarti ini tadi udah bukan tiga ya, banyak ya sebetulnya. Kayaknya udah ke-6 deh ya. Iya. Tadi jadi ada minta tiga. Tiga nasihat atau ilmu, tapi itu ke-6 itu tuh. Enggak, maksudnya tiga kan. Manarofa Nafsa, Semesta, Hoi Runas Anfohumrinasi. Untuk melayani. Kalau penulis tuh ngomong tiga, tapi ada footmarknya. Panjang, satu buku. Kiranya maksudnya tiga, tapi tiga buku gitu ya juga sih. Boleh, nggak apa. Oke, lanjut lagi nih. Menurut Kang Abu, Mas Abu, Kang Abu, tingkat kesadaran yang dimiliki seseorang itu lebih ditentukan by given. By apa? By given. Oke. Dikasih gitu. Tiba-tiba cerot dikasih atau emang dipelajari? Kenapa harus cerot sih? Iya. Oh, itu given berarti ya? Itu tuh sesuatu yang ini gitu ya? Oke. Itu polos. Emang nature thing tuh nggak bisa ditutup-tutupin sih? Oke. Lanjut. Oke. Udah pernah ngobrol sama pesulap, belum-belom ya? Belum. Oh, yaudah. Oke. Kenapa ya? Nggak apa-apa. Terusin ya gitu. Oke. Jadi pertanyaannya given, Kak? Given atau learn gitu. Maksudnya pemberian bawah yang lahir atau emang. Emang dipelajari sih sebetulnya untuk kesadaran itu. Oke. Kalau kita ngomongin kesadaran, saya rasa yang kita harus mengerti bahwa dasar dari semua manusia itu adalah kesadaran itu sendiri. Kita lahir dimanapun, terlahir sebagai bayi, dan tidak pernah ada les seorang bayi untuk menyusui ke ibunya. Nggak diles ya? Emang dilesin? Nah, ini caranya ya. Even dia kalau beda source, kalau beda source nggak mau dia. Dikasih yang bapaknya nggak mau tuh. Karena tahu bahwa ini bukan gitu. Tapi emang aku nyaksiin sendiri sih keajaiban ketika bayi itu waktu dulu, aku kan juga, apa namanya, asih ini ya, apa yang langsung gitu ya. Jadi dia memang ditaruh gitu, bayinya tuh jalan sendiri ngerangkak. Kenapa bisa begitu? Karena dia punya intelijen. Instinct. No, I thought it was instinct. Anyway, terus. Ya, kita bisa banyak bicara tentang apa itu instinct, apa itu apa dan setiap, tapi mungkin saya pakai bahasa yang lebih simple bahwa sesuatu yang given by nature. Karena ada nature, ada nurture. Oke. Gitu. Yes. Even orang tua ini rata-rata pengacau buat anaknya sih. I know, ya. I think that too, ya. So, that's why salah satu guru saya bilang bahwa one, the biggest criminal in life, in world ini, family sih. Iya, iya. Karena yang ngebuat si anak ini tidak menjadi dirinya, itu karena orang tuanya. Iya, iya, iya. Anyway, ya kita bisa bicara itu nanti. Nah, tapi point of view-nya adalah ketika tadi bicara bahwa apakah kesadaran itu given, basic dari kita semua itu kesadaran. Kita semua adalah kesadaran yang tertutup oleh program. Kita adalah kesadaran yang tertutup oleh matrix. So, that's why kita nggak tahu kesadarannya apa, karena kita udah mulai dimasuki program-program yang quote-unquote, it calls intelektual. Nah, jadi kalau kita bicara tadi bahwa apakah kesadaran itu given? Yes. Tetapi, si given ini karena kita sudah by design tertutup sama program. Nah, kita punya effort penting untuk ada effort untuk melepaskan itu semua, gitu. Simpelnya gini deh, Mbak Ditya. Konteksnya bahwa kita tuh happiness itself. Dan kita tuh tertutup oleh semua konsep ekspektasi. Jadi banyak orang yang mencari bahagia, padahal lupa bahwa dia tuh tanpa ekspektasi udah bahagia sih, gitu. So, jangan cari bahagia dong. Cari apa berarti? Lepasin ekspektasinya. Karena esensialnya adalah happiness itself, gitu. Artinya, kesadaran itu selalu ada dalam kita semua. Dan kesadaran kita semua tuh kolektif, quote-unquote, ya sama sih. Karena kita punya satu kesatuan yang disebut oneness itu, gitu. Nah, si oneness itu tercover sama every maniness. Maniness jadi abu, jadi Ditya. Once abu dan Ditya nggak ada, ya isinya kita sama kok. Balik lagi. Maksudnya, ini mau ngomongin cheers ke, amidis ke, isinya mineral water. Air putih, ya. Yang, Mbak Ditya kalau haus nggak nyari merek, tapi nyari air. Berarti merek adalah maininess-nya. Tapi yang gampang kelihatan tuh mereknya. So, kenapa kita cepat ngejudge? Karena yang kita lihat itu adalah luarnya. Luarnya. Nah, makanya kenapa penting untuk getting through, gitu. Nah, masuk ke dalam. Mela paskan gitu, ya. Mela paskan. Nah, jadi kalau tadi, Kalau pertanyaannya adalah given, It is given. Tapi perlu untuk kita, quote-unquote, cari, gitu. Makanya perjalanan yang terdalam itu adalah ke dalam. Klikannya itu bisa dikotong juga gini, ya. Oh, iya. Oke. Oke. Ini dari mana ceritanya? Ya. Dari TikTok. Oh, kan. Tadi apa benar, betul? Nature dan nurture. Ada nurture, ada nurture, gitu. Iya, iya, iya. Nah, kita tuh di hijack sama nurture, sih, sebenernya. Nurture. Kenapa di hijack sama nurture, ya? Menurut Kak Abu? By design. Whose design is this? Ya, balik lagi dalam konteks hidup itu, Roleplay-nya ya di situ. So, kenapa hidup disebut game? Ya, kita starting game dari lahir, sih. Bahwa kedua orang tua kita yang membawa kita untuk melepaskan kesejatian kita, gitu. Kenapa di design kayak gitu? Eh, that's game. Permainannya kan seperti itu. So, whose game design is this? Ya, kalau kita ngomongin whose-nya, ya, the universe itself, sih. Oh. Dan mungkin kalau mau ngomongin lebih dalam, belum waktunya kali. Kenapa gitu? Kita perlu beresin dulu pertanyaan. Oke. Kan seru ya, bisa langsung diterusin aja, gitu nggak ya? Oke. Tapi spielnya adalah, siapa yang menjadi sutradaranya, ya, yourself. Karena you choose it. Waktu sebelum turun, ya? Iya. Gitu. Makanya kita nggak bisa komplain sama siapa-siapa, sih. Komplain aja, nggak apa-apa buat seru-seruan. Buat lucu-lucuan lah, ya. Iya, komplain buat seru-seruan, gitu. Untuk nambahin perjalanan, ya, nggak sih? Nambahin perjalanan, nambahin karakter, ya, nggak sih? Iya, iya, iya. Oke. Sekarang nih, ya, saat ini banyak tokoh yang menyebutkan soal mengenal diri sejati. Menurut Kak Abu, diri sendiri dan diri sejati itu apa? Diri sendiri? Iya, diri sendiri dan diri sejati itu apa? Apa ya? Apa dong? Ini pertanyaannya, gitu. Iya, oke. Oke, mungkin. Mungkin si diri sejati itu apa, gitu, ya? Bagaimana membedakan diri sendiri dan diri sejati, gitu. Oke, oke. Mungkin sebetulnya kayak gitu ya pertanyaannya. Gini, siapa yang nanya, oke? Ya, balik lagi bahwa, mungkin dalam perspektif-perspektif itu kita sering dengar kata-kata fitrah, ya. Fitrah itu adalah the original. Original itu adalah sang aku, gitu. Saya punya botol, tapi botol bukan saya. Ya, tulir ya? Tapi kalau si botol ini melekat kepada saya, maka saya mengidentifikasi saya dengan botol. Sebagai kamu, ya. Artinya saya melekat kepada botol. Mobil bukan saya. Tapi saya ketika melekat kepada mobil, mobil jadi mobilku, gitu. Maka mobil yang ketabrak, yang sakit hatinya. Aneh nggak? Ini jepret, gitu. Betul nggak? Padahal yang ketabrak kan mobilnya. Oh, gitu ya? Kenapa jadi ikut marah? So, there is attachment. Oke, oke. I think I can see that. Iya, iya. Iya, kan? Iya, I see that. Oke, ya? Berarti semakin banyak attachment, 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 semakin kita melihat bahwa diriku itu adalah identifikasinya dengan itu, 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 itu. Bahwa aku adalah namaku, aku adalah jabatanku, aku adalah, 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 adalah. Gue banget. Susah berarti jadi orang kaya, ya. Akunya banyak, dong. Maksudnya? Karena dia punya banyak. Oh, belum tentu. Oke. Karena tidak semua orang kaya, dimiliki oleh hartanya. Oh, tapi dia memiliki harta. Tapi dia memiliki. Oke, iya, iya. I get it. Orang kaya yang dimiliki hartanya, kemarin kita udah cerita namanya toxic success. Oh, jadi. Oke, oke. Jadi dia kecanduan kaya, gitu. Iya, iya, iya. 5 pengen 10, 10 nge nothing, 10 pengen 50, 50 nothing, and so on, gitu. Dia nggak content, gitu ya? Nggak fulfilled, nggak content. Iya, nggak content, gitu. Kenapa? Karena, ya itu tadi, dia selalu mengidentifikasi dirinya dengan lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Dan, in short, ya hidup nggak begitu sih, quote-unquote, ya. Ya, tapi pilihan sih. Hidup gimana? Dalam konteks bahwa pemenuhan, kan. Sebetulnya kan pemenuhan, kan. Di ujung, dari ujung, dari ujung, dari ujung, dari ujung yang kita cari kan sebenarnya, apa sih? Happiness. Fulfilled, gitu. Fulfilled or happiness. Bukan, ya itu kan one whole package lah ya, kalau kita bicara. Bukan seberapa banyak saya punya, tapi setelah saya punya ini, saya jadi apa sih? What I become. Itu yang paling penting sih, sebenarnya. Karena, kalau setelah punya nggak jadi apa-apa, ya, quote-unquote, ngeberkembang dong. Mbak Ditya punya mobil, kan bukan untuk mengumpulkan bensin. Betul nggak? Untuk dipakai mobilnya kemana-mana. Tapi mobil perlu bensin untuk maju. Berarti bahan bakar tuh bensin. Berarti hidup kan bukan untuk ngumpulin uang. Tapi uang untuk membuat kita maju. Mau kemana, nih, gitu. Jadi, kalau uangnya dikumpulin terus, tapi kitanya nggak maju-maju, ya it's stuck, gitu. Berarti harus goal-oriented, ya? Goal-oriented, yes. Tapi lebih, quote-unquote, esensial lagi, process-oriented, sih. Karena goal pada akhirnya nggak penting juga, sih. Oke. Jadi, yang penting adalah proses? Proses. Oke. Karena goals bukan wilayah kita. Can we, tapi kita bisa, misalnya nih, kan lagi rame nih soal manifestasi, soal afirmasi, lalala, lili-li, gitu kan. Mereka selalu mengidentify the goals, gitu kan. Goals-nya apa, lalu mereka gambarkan, manifesting, gitu-gitu. Berarti gimana untuk bikin itu? Berapa persen yang oke? I don't know. Yes banget. Berarti nggak bisa kayak gitu, guys. Bukan nggak bisa, sih. Oke, berarti dikit, guys. Berarti dikit, guys. Itu nggak bisa. Gue nggak bisa, dikit, guys. Karena begitu tadi, semua akan diadiktif dengan kata-kata cara cepat. Iya, iya, iya. Dan semesta nggak punya sistem cara cepat itu, gitu. Karena bukan petani yang menumbuhkan padi. Tapi kalau nggak ada petani, padi nggak bisa tumbuh. Butuh-butuh proses dan semesta yang menjadikan itu, gitu ya. Doa, bre. Doa juga. Ya, kita ngomong doa di level apa. I get it. Karena antara doa sama ngatur Tuhan, beda tipis. Oke. Tuhan pusing, gitu. Oke. Ya Allah, sebaiknya ya. Nah, Tuhan dikasih advice, ya. Pusing, gitu. Tuhan, lu ngapain sih, gitu. Tuhan, lu ngapain sih.